oke kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada orang yang bertanya gimana sih pak cara untuk masuk menu AV di input TV LED SHAP teman-teman ya seandainya remote nya hilang ini teman ya untuk remote SHAP di TV LED SHAP nanti saya berikan cara penggunaan remote nya sekalian bila mana untuk remote nya hilang bisa di copy langsung ke remote universal modelnya seperti ini nah ini langsung saja caranya ya satu kita hidupkan untuk TV nya teman-teman ya kita hidupkan TV nya langkah yang kedua yaitu pastikan anda harus punya STB atau setup box ini ya modelnya pakai merek lain juga bisa langkah berikutnya kita masuk menu teman-teman ya di remote ini disini ada tampilan maksudnya ada logo TV TV dan video dan video tinggal kita tekan ini nah ini sudah tampil teman-teman ya saat ada itu ATV 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 adalah analog TV istilahnya TV masih analog jadi belum ada DTV ya ATV input 1 input 2 input 3 dan USB caranya bagaimana untuk masuk ke mode input teman-teman ya ke mode video satu satu yaitu pastikan untuk kabel RCA nya harus punya kalau gak punya kabel RCA bisa juga pakai kabel HDMI ini ya untuk socket HDMI nya ini socket HDMI sedangkan ini adalah kabel RCA nya langkah berikutnya kita balik dulu untuk TV nya dan sebelum kita balik TV nya teman-teman ya di belakang TV ini ada beberapa panel teman-teman ya kita lihat dulu ada power menu input CH plus CH main V plus dan V main ini ya kita tekan input disini ya ini input dan kita lihat tampilannya ini dia ada ya tapi tidak bisa masuk ke DTV jadi dia tidak bisa masuk ke TV digital langkah selanjutnya kita balikkan dulu dengan menekan tombol menu ini ini ya menu nah ini sudah menu langkah berikutnya kita balik dulu untuk TV nya nah ini dia untuk TV nya teman-teman ya nah disini ada beberapa socket RCA teman-teman ya ini kuning adalah untuk video putih adalah untuk audio merah adalah untuk audio sedangkan kabel hijau teman-teman ya kabel hijau biru biru sama soket kabel merah ini adalah untuk jalur DTV yang ada komponennya misalnya ini kan ada hanya ada tiga ya jadi belum ada yang warna hijau sama biru tinggal kita pasang disini kita gabungkan saja untuk kabel hijau nya ke hijau sini untuk kabel biru nya ke biru sini dan untuk kabel merah nya adalah ke sini itu pastikan untuk socket STB anda harus ada kabel komponennya kabel komponen seperti ini tapi beda warna saja teman-teman ya langsung saja kita masuk ke ini teman-teman ya kita masuk ke input DTV caranya YHT1 merah taruh disini teman-teman ya sedangkan putih taruh disini sedangkan kuning taruh disini teman-teman ya langkah selanjutnya kita balik dulu untuk TV nya ini ya untuk TV nya sudah saya hidupkan posisi di TV analog teman-teman ya posisi di analog ya jelas tidak ada gambarnya dan ke biru ya kita tekan ini dia TV video ya ini tampilannya ATV lalu scroll ke bawah kita tekan lagi AV TV kita scroll ke bawah memakai ini ya kita cari yang di satu ya teman-teman ya setelah cari di satu di satu ya ini ya kita tekan oke kalau tidak ada kita balik lagi teman-teman ya kita balik lagi kita tekan TV video dan pastikan untuk STB nya ada teman-teman ya normal langkah berikutnya kita tekan lagi dengan menekan TV video ini dan scroll ke bawah input 2 kita tekan oke dan tidak ada teman-teman ya kita balik lagi tekan tombol TV video ya terus scroll ke bawah ini sampai ke input 3 lalu tekan oke nah ini sepertinya sudah ada ya sekarang tinggal kita kasih kabel anten apakah ada sinyal teman-teman ya nah ini sudah masuk begitu caranya teman-teman ya jadi yang ada hanya di input 3 ini di input 3 teman-teman ya di input 3 kalau di input 1 tidak ada di input 2 juga tidak ada di input 3 juga harusnya ada kalau tidak pakai input 3 pakai USB ini juga bisa tapi harus mempunyai kabel emang secaya ini teman-teman ya kalau ke USB harusnya mempunyai fitur USB ya tinggal kita pakai flash disk terus kita tancapkan di TV-nya juga bisa di STP-nya juga bisa langkah berikutnya teman-teman ya bila mana untuk remote anda ini hilang bisa di copy langsung untuk remote ini ke remote doser teman-teman ya istilahnya adalah remote sakti sebentar kita ambilkan dulu nah ini modelnya teman-teman ya caranya bagaimana untuk cloning istilahnya untuk copy paste remote ini ke remote ini teman-teman ya dan pastikan untuk remote ini menggunakan 2 baterai A2 teman-teman ya untuk remote ini langkah berikutnya bagaimana cara untuk cloning atau untuk copy paste ke remote ini caranya itu sangat mudah sekali teman-teman ya mudah sekali dan pastikan untuk remote ini normal teman-teman ya setelah kita kasih batu bisa nyala dan lagi satu lagi teman-teman ya dan seandainya untuk remote aslinya ini hilang ya jelas tidak bisa teman-teman ya tidak bisa untuk meng-copy paste di remote ini jadi untuk jaga-jaga saja mungkin teman-teman remote-nya hilang juga bisa memakai ini sekarang kita coba dulu caranya bagaimana untuk copy paste ke remote ini satu yaitu hidupkan untuk remote tipenya Canghap L108 teman-teman ya ini harganya sekitar kurang lebih Rp50.000 caranya satu kita hidupkan ini ya set setting hidup kita tekan terus sampai nyala posisi nyala teman-teman ya kita cari di remote aslinya ini kita tekan tombol power kita coba power dan kita langsung ke titik infrared ini harus horizontal teman-teman ya kita hidupkan ini untuk power di remote aslinya ini ya saat indikator menyala ini kita lepas teman-teman ya terus kita hidupkan disini terus langkah berikutnya kita tekan set nah ini cara yang kedua teman-teman ya bila kita mau meng-copy istilah meng-copy kalau tidak ada enter atau paste disini ya ini kan enter ya terutama adalah enter ini nomor 1 kita tekan disini kita tekan lagi ini teman-teman ya sampai nyala saat nyala kita tekan enter disini di remote aslinya ini ya sampai benar-benar menyala sebentar enter teman-teman ya kita nyalakan dulu terus kita tekan enter disini sepertinya kurang berhadap ya ya sudah menyala atau bergedip untuk lampu indikator di remote untuk copy ini kita tekan disini set nah sudah ter-copy ya langkah selanjutnya kita coba ini tv avi ya kita tekan lagi disini sampai benar-benar menyala terus langkah berikutnya kita tekan disini ini kan ada tv avi sampai benar-benar menyala teman-teman ya sampai nah itu dia bergedip ya bergedip lalu langkah berikutnya kita set disini kita simpan di remote L1083 ini adalah remote serbaguna teman-teman ya terus kita simpan disini ini bisa untuk beberapa remote untuk tv lg polytron samsung panasonic atau tv tv lainnya teman-teman ya remote ini kegunaan sangat banyak sekali dan pastikan untuk remote ya teman-teman ya untuk remote aslinya jangan sampai hilang usahakan harus mempunyai remote aslinya nanti bisa di copy disini jadi yang kita gunakan adalah sekarang remote ini sekarang kita coba kita matikan teman-teman ya kita coba kita pindah ke ini teman-teman ya sebentar kita coba teman-teman ya setelah pengopian di remote ini teman-teman ya bisa dilihat ini kita coba kita tekan power ya setelah pemindahan untuk data remote ini ke sini ya kita matikan dulu nah bisa kan ya teman-teman ya bisa kita hidupkan lagi nah bisa kan kita tunggu sebentar nah itu langkah berikutnya kita tekan tombol ini ada tv-a-v teman-teman ya kita lihat kita tekan tombol tv-a-v nah itu dia ya kalau masuk ke input ke input saya ke input satu ya ke input satu tinggal kita tekan ini kan sudah saya isi scroll tadi ya untuk scrollnya tinggal kita tekan oke untuk limanya limanya kan gak ada inputnya untuk stb-nya jadi gak gak ada sinyal ya sekarang kita ganti lagi kita tekan tombol tv-a-v kita masukkan ke av3 dengan menekan scroll ke 8 ini ini bisa dirubah-ubah teman-teman ya tinggal kita tekan oke ini ini jadi intinya teman-teman ya remote ini ini remote ini teman-teman ya untuk remote ini bisa meng-copy segala remote di sini jadi untuk datanya ini ya datanya remote ini bisa dipindahkan ke sini bila mana untuk remote anda ini untuk merek tv-sab hilang teman-teman ya dan pastikan kalau tidak punya remote hasilnya pinjam remote tetangga sebelah kiri-kanan yang pasti remote aslinya ada untuk tv samsung sub atau polytron atau jenis tv apapun bisa masuk ke sini caranya tadi tinggal kita tekan setting ini teman-teman ya setting ini sampai nyala dan ini harus benar-benar masuk horizontal gitu aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati